Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai akun dan persamaan dasar akuntansi. Akun merupakan komponen elemen laporan keuangan. Selain itu, akun juga digunakan sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Untuk persamaan dasar akuntansi, ini menganut sisi kiri dan sisi kanan. Yang di kiri itu merupakan aktifa, yang di kanan itu merupakan pasifa. Jadi, persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan kewajipan ditambah modal. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kewajipan adalah hak kreditur. Ini merupakan kewajipan perusahaan. Modal merupakan hak pemilih. Kita akan melihat contoh. Misal, A mendirikan perusahaan dengan menyetorkan uang sebesar 25 juta. Maka, yang akan bertambah adalah kas 25 juta. Modal bertambah 25 juta. Kita bisa berikan keterangan modal awal, A. Kemudian, membeli tanah sebesar 20 juta. Tidak diberikan keterangan, ini tunai atau kredit. Jika tidak ada keterangan, maka kita berasumsi bahwa ini adalah transaksi tunai. Jadi, kasnya berkurang 20 juta. Tanah bertambah 20 juta. Kemudian, membeli perlengkapan 1.350.000. Secara kredit. Jadi, yang bertambah adalah perlengkapan 1.350.000. Lalu, yang bertambah lagi adalah utang usaha, 1.350.000. Kemudian, ada pendapatan usaha yang diperoleh secara tunai, 7.500.000. Jadi, kas bertambah 7.500.000. Modal bertambah 7.500.000. Dan kita bisa berikan keterangan pendapatan usaha. Demikianlah pembahasan mengenai akun dan persamaan dasar akuntansi. Sampai jumpa!